Tabrakan beruntun terjadi di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat dan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, tapi tabrakan ini menyebabkan kemacetan panjang. Lima kendaraan tabrakan beruntun di Sukabumi, Bogor, Jawa Barat. Tabrakan terjadi ketika sebuah mobil dari Bogor menuju Sukabumi berhenti, memberi kesempatan kepada truk dari arah berlawanan melewati jalan. Saat berhenti, kendaraan di belakangnya menabrak kendaraan di depannya. Empat kendaraan yang ditabrak adalah Kijang Innova, Suzuki Apivi, dua truk pengangkut pakan dan truk pengangkut besi. Tidak ada korban jiwa dalam tabrakan beruntun ini, tapi lalu lintas dari Sukabumi menuju Bogor, Majed. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, tujuh kendaraan tabrakan beruntun di jalan lintas Sumatera, kilometer 17,5. Tujuh kendaraan itu adalah mobil bus antarkota dalam provinsi, truk kontener, empat mobil minibus, dan satu sepeda motor. Polisi unit kecelakaan lalu lintas Polres Deli Serdang dan warga mengevakuasi korban selamat dan yang terluka ringan. Satu rumah warga rusak parah di seruduk bus dan truk kontener. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Kecelakaan bermula ketika mobil minibus menabrak pengendara sepeda motor dan mengerai mendadak sehingga tabrakan beruntun tak terhindarkan. Polisi melakukan olah TKP dan membawa semua kendaraan dan pemiliknya ke Mapolres Deli Serdang. Tidak ada korban jiwa, tapi kecelakaan membuat jalanan macet sepanjang 5 km selama 4 jam. Asep Didi dan Juk Arbianto melaporkan dari Sukabumi Jawa Barat dan Deli Serdang, Sumatera Utara.